Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, jaga saksena pendekar peniup bledek karya Kang Jei. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-30. Selamat mendengarkan. Di barat tembok kerajaan Saindara Gumilang, ia menggembor, jaga luncurkan serangan Ajian Rasaning rasa bertubi-tubi sembari ikut melesat ke arah barat. Jaga berpikir sederhana, jika tidak bisa membunuh si manusia batu yang kebal akan segala serangan, maka ia harus menggiringnya jauh meninggalkan kerajaan. Maka, pertarungan terus bergeser ke arah barat hingga memasuki deretan pegunungan bumati bahkan melewatinya. Hanya segini kemampuanmu, hahaha, Sundara Watu kembali datang tapi kali ini didahului oleh sebuah cahaya biru pekat. Rupanya Sundara Watu merasa ini waktunya menghabisi jaga sebab tenaganya pasti telah terkuras. Wosh, jaga pun hantamkan tinjunya melepas serangan jarak jauh Rasaning rasa. Gleng, tumbukan dua energi serangan bertemu getarkan malam. Hua, diterbangkan oleh daya kejut ledakan dan benturan energi lawan, jaga Saksena muntahkan darah kental. Dada terasa sesak sekaligus nyeri mencucuk, mendarat di atas tanah dengan sedikit gontai. Jaga meletakkan telapak tangan kanan di dada sembari membaca surat alam Nasroh. Berkat kekuatan ruhnya, dengat cepat, dada jaga berangsur membaik. Meski begitu kuat, kekuatan ruh jaga ternyata belumlah cukup untuk membobol kekebalan tubuh Sundara Watu. Jaga Saksena tidak tahu, Sundara Watu kebal bukan sebab bertapa atau belajar tetapi sudah gawan bayi. Yakni kekuatan anugerah dari Sang Maha Pencipta sejak lahir. Akankah anugerah kekuatan itu digunakan untuk kebaikan atau malah akan membawa Sundara Watu ke dalam kesesatan? Dan ternyata, Sundara Watu termakan oleh bujuk rayu nafsu. Saat masih kecil, Sundara Watu menjadi murid sebuah padepokan di Jawa Dwipa Timur. Murid yang jenius sehingga mampu dengan cepat menyerap segala ilmu Kadik Dayan. Sundara Watu dewasa pun digadang-gadang akan menjadi penerus Sang Maha Guru Padepokan. Namun, Sundara Watu tidak tertarik menjadi guru. Ia memilih untuk berpetualang. Dalam petualangan, Sundara Watu menggunakan kekuatannya untuk menebar teror. Bahkan dia membentuk sebuah kelompok pemburu budak. Membunuh, memperkosa, menjarah, membakar desa, menganiaya adalah pekerjaan tiap harinya. Tak ada yang mampu hentikan Sundara Watu. Para pendekar telah berusaha menghentikannya. Akan tetapi malah tewas menjadi korban kekejiannya. Gusti Allah yang Maha Perkasa, Raja segala raja alam semesta, dengan segala kekuatanmu dan segala kelemahanku, berilah hambamu ini pertolongan. Dalam berdirinya, Jaga Saksena bermunajat, berbisik hati memohon dan berdoa pada Yang Maha Kuasa karena sudah tidak lagi merasa mampu melawan Sundara Watu. Saat yang sama, Sundara Watu ingin akhiri pertarungan. Maka ia pun tidak langsung menyerang. Duduk bersilah kerahkan segala kekuatan untuk melakukan serangan pamungkas. Serangan yang belum pernah ia gunakan sebelumnya untuk melawan musuh. Tak kusangka untuk membunuh bocah ingusan, aku harus keluarkan ajian ini. Gumam Sundara Watu lirih sebelum komat kamit membaca mantra, tangan menangkup di depan dada. Angin malam tetiba bertiup kencang, gemerisik gedaunan yang bergesekan kini berubah menjadi goyangan kesana kemari. Saat itulah, tubuh Sundara Watu tiba-tiba berubah memerah dan terus mengelam merah sebelum benar-benar bus. Menyala, tubuh Sundara Watu berkobar-kobar api merah kebiruan. Batu api, Wush, bagai meteor yang menembak langit, tubuh Sundara Watu melejit ke angkasa tinggi lalu membelok ke arah timur. Arah di mana jaga saksena berada, Wush, kobaran api kebiruan bagai bola api raksasa menukik tajam dari angkasa tinggi. Saking tingginya, tubuh kobaran api bulat itu kini memiliki ekor sehingga dikira bintang jatuh oleh orang-orang kerajaan Saindara Gumilang yang menyaksikan dari kejauhan. Jaga saksena mendongak ke angkasa. Matanya membulat lebar. Duh, Gusti, ini serangan terakhirku. Jika aku kalah, maka sesungguhnya aku adalah hambamu yang hanya bisa berharap kepadamu semata. Membatin dengan cepat. Jaga saksena kini komat kamit satukan pikiran hati dan lisan untuk merapal asma sembilan dengan cepat. Ya hayu, ya aliyu. Menggabungkan asma sembilan dengan rasaning rasa jaga dorongkan dua tangan ke atas. Wu Wong, namun sesaat sebelum jaga lepaskan serangan pamungkas, sekelebat bayang putih melesat sangat cepat melemparkan sebuah kendi besar ke angkasa. Kendi meluncur ke angkasa menyongsong kobaran api berekor disusul oleh cahaya terang energi serangan jaga saksena. Prak, bije memem, ledakan luar biasa dasyat dan besar menerangi langit. Untuk sesaat maya pada terang benderang bagai siang, percikan api meluas seakan ingin membakar langit dan apapun yang ada di bawahnya. Udara bergetar hingga terasa kekerajaan Saindara Gumilang membuat semua orang yang masih terjaga tercengang. Jangan-jangan itu pertarungan jaga saksena, seru seorang perwira yang masih berjaga di tembok barat. Jaga saksena, luar biasa aa, sambar yang lain, kau pasti menang jaga. Ada yang menyemangati meski tahu tak akan terdengar, setidaknya dia bermaksud baik, memberi dukungan pada orang yang berjuang demi kerajaan mereka. Nama jaga saksena menjadi begitu sangat terkenal setelah beberapa kali sungsang Gumilang mengenalkannya pada orang-orang. Jauh di barat sana, apa yang terjadi jaga saksena bertanya pada diri sendiri sembari mendongak memperhatikan bekas tumbukan. Jaga merasakan keganjilan, tidak ada perlawanan berarti dari energi lawan. Percikan kembang api itu adalah Sundarawatu yang hancur berkeping-keping. Jaga saksena melihat kesumber suara. Di sana, belasan tombak di sebelah kiri, sesosok berpakaian juga berselempang putih tengah berdiri memperhatikan jaga saksena dengan seksama. Menajamkan pandangan sebab malam kembali remang oleh sinar bulan yang tak utuh, jaga bisa melihat sosok di sana adalah seorang lelaki tua. Alhamdulillah, jaga saksena mengucap syukur dengan sepenuh hati dan rasa, lalu berjalan menghampiri orang tua tersebut. Kakek yang melempar benda ke langit beberapa saat yang lalu, tanya jaga saksena sopan setelah tiba di depan lelaki tua. Seharusnya dia, jawab lelaki tua menunjuk ke orang yang mendekat ke arah mereka berdua dengan cepat. Patih sepuh, jaga saksena mengenali lelaki tua yang datang. Benar, dan terima kasih telah berjuang untuk kami, untuk kerajaan kami. Jasamu akan kami kenang selamanya. Hahaha, lelaki tua berpakaian putih, tentu. Kami juga mengucapkan terima kasih luar biasa untukmu, begawan. Siapa yang butuh ucapan terima kasih, apalagi dia seorang anak muda. Sindir lelaki tua berpakaian serba putih yang tak lain adalah begawan Teja Surendra. Tentu, tentu, untuk hadiah, raja yang akan memberikannya. Ada senyum kecut di bibir patih sepuh labda lawana. Sudah sumerambah diketahui banyak orang, patih sepuh labda lawana hidup sederhana. Tak ada gelimang harta, sementara raja basu kamba terkenal pelit. Hadiah terakhir yang ia keluarkan adalah tujuh tahun yang lalu kepada pemenang sayembara. Sebelumnya, melihat keadaan yang telah genting, begawan Teja Surendra menyambar kendi besar yang dibawa oleh patih sepuh labda lawana. Untuk kekuatan, begawan Teja Surendra memang jauh di atas sang patih. Benar saja, di waktu yang tepat sekali, kendi besar yang dilemparkan oleh begawan Teja Surendra menabrak tubuh Sundara Watu sehingga kekuatan kebal yang dimilikinya lenyap seketika. Daun Tawa benar-benar membuat tawar kekebalan Sundara Watu sekaligus melemahkan ajiannya. Maka ketika tumbukan dua energi terjadi, Sundara Watu harus kehilangan nyawanya. Tubuh hancur lebur oleh energi serangan gabungan milik Jaga Saksena. Begawan Teja Surendra mendekat dua langkah kehadapan Jaga Saksena. Matanya yang tajam telah melihat ciri-ciri yang ada pada pemuda tersebut dan sesuai. Lelaki tua itu ulurkan tangan sembari berkata, Orang-orang memanggilku begawan Teja Surendra. Hormat pada begawan, namaku Jaga Saksena. Menjabat hangat, Jaga turut kenalkan namanya. Begini, sanak Jaga, melepas jabat tangannya, begawan Teja Surendra menceritakan wisik yang ia dapat ketika menyepi di dalam tempat tinggalnya. Bahwa akan datang seorang pemuda dengan ciri-ciri yang persis terdapat pada Jaga Saksena. Jika aku ingin selamat sebelum dan sesudah kematian menjemputku, maka aku disuruh mengambil apa yang diberikan olehmu sanak Jaga. Akan tetapi setelah aku mengamatimu dengan seksama, kau tidak mungkin akan memberikanku sesuatu berupa benda. Jaga Saksena mendengarkan dengan seksama tak sedikitpun menyela perkataan sang begawan. Hingga ketika lelaki tua itu selesai bicara, Jaga tersenyum ramah berkata dengan senang hati, begawan, Aku memang membawa sesuatu untukmu, terkesiap begawan Teja Surendra, sama halnya dengan patih sepuh labda lawana. Jika begawan berkenan, sekarang juga akan kusampaikan. Silahkan duduk, Jaga Saksena mendahului duduk bersila di tempat itu juga diikuti oleh sang begawan. Sementara patih sepuh labda lawana mengerngit dahi sebelum dipersilahkan duduk oleh Jaga Saksena. Aku boleh mendengar percakapan kalian, tanya sang patih setelah duduk. Pertanyaan yang telat tentunya, kau sudah duduk baru bertanya. Dengus begawan Teja Surendra sebelum melanjutkan, tentu saja boleh, aku tidak akan mengungkungi jalan keselamatan untukku seorang. Mengawali dengan basmalah yang terasa asing di telinga dua orang tua tersebut, Jaga Saksena menyampaikan ketauhidan dalam Islam. Sang Hyang Thaya, tanya begawan Teja Surendra ketika Jaga selesai menerangkan. Sang Hyang Thaya, Sang Awang Uwung Tan kena kinaya apa adalah Gusti Allah Ta'ala. Laisa Kamisli Hishai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa ataupun semisal dia. Hanya saja, Gusti Allah mengutus seorang manusia pilihan untuk menyampaikan tata cara bagaimana kita menyembahnya. Tata cara sembah dia, betul begawan, tata cara menyembah yang sumerambah untuk seluruh makhluk berakal di alam semesta. Jika begitu, ajari aku sanak jaga, jika boleh, aku juga den jaga. Patih Sepuh Labda Lawana turut meminta, pada dasarnya banyak sekali masyarakat Jawa Dwipa yang masih menyewijikan Sang Maha Pencipta, Monotheism. Mereka mengenal bahwa Sang Pencipta yang mengatur segala kehidupan ini sebagai Sang Hyang Thaya, atau ada juga yang menyebut dengan Sang Hyang Widi. Akan tetapi bagi mereka Sang Hyang Thaya ini tidak tersentuh baik oleh indera maupun pikiran. Sehingga mereka meminta pertolongan padanya melewati sarana-sarana yang dianggap memiliki atau dititipi kekuatan olehnya, seperti leluhur, makhluk gaib, dan lain sebagainya. Maka jika mereka memiliki tujuan bedar, biasanya akan meminta bantuan leluhur yang sudah mati sejak lama bahkan meminta bantuan jin merkayangan yang bersemayam di batu, ataupun patung juga pohon-pohon besar. Dari sinilah kegelapan Jawa Dwipa terbentuk, sehingga kekuatan jin merkayangan begitu kuat, mampu membunuh manusia dengan mudah. Tak sedikit dari manusia yang menjalin persekutuan dengan jin merkayangan demi memperoleh kesaktian, kekayaan, kedudukan, ataupun untuk memperoleh wanita. Jaga Saksena mengajarkan tata cara sholat pada begawan Teja Surendera dan Patih Sepuh Labda Lawana. Untung saja sang begawan kemana-mana membawa alat tulisnya sehingga mempermudah proses pengajaran. Jaga Saksena tak urung dibuat kagum oleh sang begawan yang mampu menulis dengan baik meski hanya dibantu sinar rembulan yang redup. Hingga ketika ayam berkokok, Jaga Saksena pamit untuk sembahyang. Sembahyang yang banyak dikarenakan akibat bertarung ia terlewat beberapa waktu sholat. Usai sembahyang, sanak jaga, kenapa banyak sekali kau sembahyang? Bukankah seharusnya hanya ada lima kali dan pada waktunya masing-masing seperti yang kau ajarkan? Begini, begawan, dalam keadaan yang sangat mendesak seperti dalam pertarungan antara hidup dan mati, sembahyang bisa ditinggalkan. Akan tetapi harus dikerjakan jika sudah memiliki kesempatan. Oh, artinya kau meninggalkan sejak duhur, benar sekali. Tak kusangka di usia sepuh begini kau masih begitu limpat, begawan. Puji Jaga Saksena Karena kecendia kawan Anya, begawan Teja Surendra berulang kali diminta menjadi penasihat raja dan jaga. Tetapi dia selalu menolak. Ujar patih sepuh labda lawana menguatkan pujian Jaga Saksena pada sang begawan. Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Jaga Saksena seperti mengarahkan agar begawan Teja Surendra menerima permintaan Raja Basukamba karena kepandainya akan bermanfaat bagi banyak orang. Akanku pertimbangkan, singkat begawan memahami perkataan Jaga Saksena. Aku menjadi saksi ucapanmu, kawanku begawan Teja Surendra. Ucap patih sepuh labda lawana tak menyianyiakan kesempatan. Sebab selama ini begawan Teja Surendra selalu menolak mentah-mentah secara langsung, tidak pernah berkata akan mempertimbangkannya. Fajar mulai menyemburat di ufuk timur, Jaga Saksena mengajarkan sembahyang subuh secara berjamaah dengan dirinya menjadi muazin sekaligus imam. Mendengar Jaga Saksena membacakan ayat-ayat suci, begawan Teja Surendra dan patih sepuh labda lawana terlarut dalam indahnya bacaan sang pemuda. Usai sembahyang, sanak jaga, bacaan yang kau ajarkan ternyata ketika dibaca dengan langgam begitu menyentuh hatiku. Bisakah kau ajarkan arti dari semua kalimat-kalimat ini? Tentu, begawan, Bismillahir, dengan menyebut nama Allah Jaga mulai mendiktekan makna-makna kalimat yang dibaca di dalam ritual sembahyang, sementara sang begawan dengan cekatan menulisnya. Begawan Teja Surendra menunjukkan dirinya seorang tua yang haus ilmu. Mereka terus dalam keadaan seperti itu sampai ketika seseorang datang dari arah timur. Ia tampak berlari sangat kencang, hos, hos. Senopati Sundul Mega, lelaki yang datang memang Senopati Sundul Mega adanya. Usai tarik napas dalam-dalam, Senopati Sundul Mega bertanya pada sang patih. Patih sepuh, Bagaimana situasinya? Senopati Sundul Mega sungkan bertanya pada Jaga Saksena sebab melihat pemuda itu hanya mengangguk hormat padanya lalu kembali sibuk mendiktekan sesuatu pada begawan Teja Surendra. Pemandangan yang bagi sang Senopati sangat langka. Senopati Sundul Mega tahu persis kepandayan dan kecendikiawanan begawan Teja Surendra. Tetapi kali ini sang begawan tengah mencatat dari seorang pemuda. Maka Senopati Sundul Mega tak berani mengusik keduanya. Sudah terkendali penuh, Senopati Sundarawatu sudah tewas di tangan dan jaga atas bantuan begawan Teja Surendra. Patih sepuh, Lapda lawana memang seorang yang rendah hati. Ia hanya menyebut Jaga Saksena dan begawan Teja Surendra padahal lantaran dirinya lah juga Sundarawatu bisa dikalahkan. Apakah ledakan besar di langit semalam? Senopati Sundul Mega bertanya kembali. Sebab sebelum berangkat, ia sempat mencari petunjuk pada orang-orang kemana kiranya harus mencari Jaga Saksena. Dari beberapa orang, Senopati Sundul Mega mendengar, semalam ada ledakan super dasyat terjadi di langit sebelah barat. Atas worta inilah Senopati Sundul Mega mencari Jaga Saksena ke arah barat menembus pegunungan Bumati. Benar, Senopati jawab singkat patih sepuh, Lapda lawana. Aku pergi menemui guru. Akan tetapi guruku tidak tahu kelemahan Sundarawatu saat aku kembali raja memerintahkanku untuk mencari dan jaga, memastikan semua baik-baik saja. Tunggulah sebentar lagi, ujar patih sepuh, Lapda lawana. Sebelumnya, ketika diperintahkan oleh Raja Basukamba untuk mencari kelemahan Sundarawatu, Senopati Sundul Mega pergi ke kediaman gurunya dengan mengerahkan lari cepatnya. Sangat jauh, hampir setengah hari berlari, akan tetapi sia-sia, sebab gurunya tidak tahu kelemahan kebal batu milik Sundarawatu. Akhirnya Sundul Mega kembali dengan tangan hampa dan melapor pada sang raja. Raja Basukamba pun memerintahkan Senopati Sundul Mega untuk mencari keberadaan jaga Saksena. Raja Basukamba sendiri tidak tahu jika patih sepuh Lapda lawana telah kembali dan membawa kelemahan Sundarawatu. Sebab patih sepuh Lapda lawana atas desakan begawan Teja Surendera langsung menuju tempat pertarungan demi menghemat waktu. Dan benar, andai patih sepuh Lapda lawana dan begawan Teja Surendera terlambat sedikit saja, mungkin Sundarawatu belum bisa mereka kalahkan. Pendiktean arti bacaan dalam ritual sembah yang selesai, patih sepuh Lapda lawana mengajak jaga Saksena dan begawan Teja Surendera untuk menemui Raja Basukamba. Kedatangan mereka pun disambut meriah oleh ribuan rakyat yang sedang gotong royong. Kompak para warga memperbaiki tembok kota, menyingkirkan pohon yang tumbang dan mengebumikan mayat-mayat yang bergelimpangan juga mengumpulkan senjata-senjata yang berceceran. Jaga Saksena dieluh-eluhkan sebagai pahlawan, namanya kini dikenal oleh seluruh penduduk kerajaan Saindara Gumilang. Di antara orang-orang ramai tersebut, berdiri seorang lelaki kekar bertelanjang dada. Lam mendelik mata demi melihat ternyata yang dieluh-eluhkan oleh warga adalah seorang yang mengingatkannya pada kejadian tujuh tahun silam. Di dia, gagap lelaki tersebut sebelum memastikan apa yang dilihat mata tidak salah kemudian membalik badan dan segera pergi untuk menghadap kemajikannya. Sampai di gerbang istana, tidak ada yang menyambut Jaga Saksena dan rombongan kecilnya kecuali Sungsang Gumilang dan Putri Andara Anesa Sari serta para prajurit lingkar istana. Rupanya Raja Basukamba tengah memimpin pasukan khusus bersama Tumenggung Miryateja untuk menyapu bersih pemberontak setelah pagi-pagi benar mendapat laporan bahwa para rakyat terbunuh. Jaga Saksena dan tiga lainnya diarahkan ke dalam istana untuk membersihkan diri dan ditunggu di tempat jamuan makan. Menerima kabar mengembirakan bahwa Sundara Watu telah terbunuh, Putri Anesa Sari memerintahkan salah satu prajurit lingkar istana untuk memberitahu hal tersebut pada Raja Basukamba sekaligus memberitahukan bahwa Jaga Saksena telah kembali. Beberapa saat kemudian, di ruang jamuan makan yang besar, seruput dengan sedikit kasar, Sungsang menyei ruput teh pahit di hadapannya. Untuk makan ia harus menunggu dipersilahkan saat nanti semua undangan telah datang. Sedangkan untuk saat ini baru dirinya dan Putri Anesa Sari yang telah duduk di kursi masing-masing. Kemana saja Senopati Ragnala Raksa, kenapa belum tampak bayang hidungnya? Batin Sungsang, wajah dan gerak-geriknya tampak gelisah sebab hingga siang begini Sungsang belum menerima hadiah seribu keping emas dari sang Senopati Ragnala Raksa. Saat utulah, tiba-tiba Anesa Sari berkata, Tenanglah, kemungkinan Senopati Ragnala pergi menemui maha gurunya di ujung timur Jawa Dwipa. Apa? Hampir saja Sungsang terjengkang bersama kursi yang ia duduki. Bagaimana tidak, jika benar-benar Senopati Ragnala Raksa pergi ke sana, dengan lari secepat serwiti pun akan butuh beberapa hari. Goblok sekali Senopati itu, Maki Sungsang dalam hati. Mencari tahu kelemahan musuh yang sedang bertarung kok sejauh itu. Andai musuh tidak bisa dikalahkan, saat ia kembali kami sudah jadi serun deng gosong. Melihat kekagetan orang hingga hampir terjengkang, Anesa Sari hanya tersenyum memperlihatkan barisan giginya yang menambah kecantikan wajah. Anesa Sari tahu pendekar merah yang tak mau menyebutkan namanya itu tengah menunggu Ragnala Raksa, sebab sudah beberapa kali dia menanyakan keberadaan Sang Senopati untuk meminta hadiah yang dijanjikan. Tak berapa lama, anggota keluarga raja memasuki ruang jamuan makan bersama Sang Permaisuri Mahiswari. Untuk beberapa saat, Sang Sang harus terdiam mematung dalam duduknya hingga lupa memberi hormat. Mata Sang Sang tak bisa berkedip melihat kecantikan beberapa saudari Anesa Sari. Ini memang jamuan makan besar untuk merayakan kemenangan perang sehingga semua anggota keluarga raja diundang. Bukan hanya Permaisuri dan putra-putrinya, tetapi juga tiga selir beserta putra-putri mereka sekaligus para anak menantu dan orang-orang yang berjasa dalam perang kemarin. Ketika semalam Raja Basukamba memerintahkan para abdi dalam untuk mengadakan jamuan makan besar, raja belum mendapat laporan adanya pembunuhan para rakyat. Sehingga bisa dikata, jamuan makan kali ini tidak terencana dengan baik atau terganggu oleh peristiwa terbunuhnya para rakyat. Tata kala para keluarga raja telah duduk di tempat masing-masing sesuai kedudukan mereka, Sung Sang masih melihat ke arah seorang putri selir. Rambutnya diikat rapi dari atas ke bawah. Ketika ia tersenyum ada lesung pipit menghias pipinya. Alisnya yang tebal panjang dengan mata lebar membuat Sung Sang tak mau berhenti menatapnya. Siapa urakan berbaju merah itu? Mengapa dia tidak hormat kepada kita? Dan tatapannya sungguh menjijikan bisik putra mahkota Kama Kumara pada adik kandungnya, Tamawijaya. Dia salah satu pahlawan berjasa dalam perang kemarin. Dia orang yang akan menerima hadiah dari Senopati Ragnala Raksa sekaligus penjaga pribadi Jaga Saksena. Siapa? Dalit itu punya penjaga pribadi. Kaget Kama Kumara sekaligus tidak percaya. Demikian yang ku dengar dari Aswanga. Kau tahu Aswanga tidak pernah berbohong bukan? Balas Tamawijaya. Kama Kumara mengepalkan tangannya kuat. Andai dulu ia berlatih dengan keras pasti dirinya kini menjadi seorang putra mahkota sekaligus pendekar tanpa tanding sehingga bisa ikut berperang sebagaimana adiknya yang terus mendapat pujian dari Byungda Permaisuri Mahiswari. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi. Cerita Jaga Saksena Pendekar Peniup Bledek, karya Kang Jei. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.